Sempat meredah beberapa waktu, konflik antara dua kubu di dalam keraton Kasunan Solo dikabarkan kembali mencuat. Yakni pada Senin 9 Oktober 2023 pagi dikabarkan, kedua kubu sempat bersitegang lantaran pintu kori Kamandungan kembali ditutup. Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat atau LDA Keraton Surakarta, Kanjeng Pangeran Edy Wirabumi, membenarkan hal tersebut. Menurut Wira, penutupan pintu dilakukan lantaran ada prosesi keos dahar dari pihak Paku Buwono 13. Namun rupanya setelah ditelusuri gembok, pintu kori Kamandungan telah diganti oleh pihak Paku Buwono 13. Lantaran hal itu, Wira sempat melakukan negosiasi kepada kedua kubu tersebut. Kala itu sempat bersitegang antara kedua kubu itu, namun kedatangan Wira membuat perkara sedikit meredah. Setelah bersitegang, Wira sempat mengantarkan Sinohun untuk pulang ke kediamannya. Kedati demikian, pintu utama kori Kamandungan telah dikunci kembali. Lantas tindakan yang dilakukan Paku Buwono 13 itu dinilai melawan hukum. Sontak anak-anak dari Gusti Kanjeng Ratuan dan Sari atau Gusti Mong mengajukan gugatan ke Sinohun. Hal itu pun terus dibenarkan kuasa hukum penggugat Sigit Nugroh Sudipianto. Sigit Nugroho menyatakan kliennya menggugat mengenai perkara perdata nomor 87 tahun 2019. Gugatan tersebut sempat ditolak pengadilan negeri Solo, namun akhirnya diterima. Hal itu dikarenakan pihak penggugat mengajukan banding. Adapun banding itu turut menguatkan putusan pengadilan negeri Solo. Lantaran hal itu, PN Solo menegur Paku Buwono 13 mengenai surat keputusan Medakri nomor 430 tahun 2017. Berdasarkan SK tersebut, Paku Buwono 13 tidak membuat bebadan-bebadan baru. Beberapa bebadan baru tersebut rupanya tak melibatkan Gusti Kanjeng Ratu, Wandan Sari, dan adik-adiknya. Adapun bebadan itu mengenai keputusan, bebadan tentang parwisata. Selain itu, bebadan-bebadan lain di bawah koordinasi Paku Buwono 13. Sejumlah bebadan tersebut membentuk Satgas Panca Narendra. Satu di antaranya akan menerbitkan, maksud kami akan menertibkan kawasan-kawasan sekitar keraton. Lantaran hal tersebut, Sinohun meminta keraton Solo untuk ditutup sementara waktu.